Jadi begini ya Pak Seng Sab 1,2,3,4, 1,2,3,4,1,2,3. Kehebohan terjadi saat pelaksanaan vaksinasi di Balai Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu pada minggu 27 Februari 2022. Pasalnya, saat itu petugas tenaga kesehatan kewalahan saat hendak menyuntikan vaksin terhadap salah seorang ibu-ibu. Wanita tersebut diketahui bernama Leni, 27 tahun, ia meronta-ronta karena takut disuntik. Kepada Desa Krimun, Toyman bahkan sempat berusaha menenangkan Leni. Namun usahanya gagal, Leni tetap meronta-ronta, ia enggan divaksin. Kapol Seklosarang, Kompol Masudi pun berinisiatif menenangkan Leni dengan mengajaknya melafalkan kalimat Bismillahirahmanirahim dengan lantang secara berulang-ulang. Saat itu Leni akhirnya bisa ditenangkan. Sembari mengucap kalimat Bismillahirahmanirahim dengan mata terpejam, petugas nages berhasil menyuntikan vaksin di lengan Leni. Bismillahirahmanirahim dengan mata terpejam. Vaksinasi tersebut merupakan dosis kedua yang diterima Leni. Kompol Masudi mengatakan, alasan ibu itu meronta-ronta karena takut jarum suntik. Saat menjalani vaksinasi dosis satu pun Leni meronta-ronta, sehingga tim Nakes yang menghadapinya agak kewalahan, ujar dia kepada tribuncirebon.com. Senin, tanggal 28 Februari tahun 2022, meski sempat meronta-ronta, disampaikan Kapolsek, pihaknya bersyukur Leni akhirnya bisa disuntikan vaksin, ini demi tercapainya capaian target vaksinasi, agar herd immunity masyarakat Indramayu secepatnya terwujud, ujar dia. Sampai dengan tanggal 27 Februari tahun 2022, capaian vaksinasi di Kabupaten Indramayu untuk dosis satu tercatat sudah mencapai 87,90 persen, vaksinasi dosis dua sebesar 66,13 persen, dan vaksinasi dosis tiga sebesar 1,91 persen. Lihat, lihat, lihat. Lihat, lihat. Lihat, lihat. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!